Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Alhamdulillah 10 hari menjelang tanggal 17 Agustus 2021 sudah sangat banyak bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah tujuannya tentu untuk mendukung perekonomian masyarakat Indonesia terutama dalam adanya kebijakan PPKM level 4 dan level 3 saat ini nah kalau kita lihat ada 6 bantuan sosial yang akan dicairkan sebelum tanggal 17 Agustus 2021 tersebut kira-kira apa ya bantuannya dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan bantuan tersebut tentu untuk mendukung perekonomian teman-teman juga untuk bisa mengembangkan usaha yang sedang teman-teman jalani saat ini nah sebelum kita lanjutkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk di subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update-an berkaitan tentang bantuan sosial kemudian tentang program kartu prakerja juga tentang aplikasi penghasil uang dan teman-teman juga bisa follow instagram kami untuk bisa mengikuti update-an terbaru setiap hal berkaitan tentang bantuan sosial program kartu prakerja juga kami share di instagram nah terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia dengan channel kami Liz Vika Channel semoga apa yang kami informasikan selalu memberikan manfaat untuk teman-teman nah sekarang kita masuk untuk bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan dan bahkan sudah ada yang cair sebelum tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini yaitu yang pertama adalah bantuan sebesar 1,2 juta rupiah ini khusus untuk 1 juta pedagang kaki 5 nah dalam video sebelumnya juga sudah kami informasikan untuk teman-teman semua bahwasannya bantuan 1,2 juta rupiah untuk 1 juta pedagang kaki 5 ini terkhusus untuk penerima baru jadi ini syaratnya teman-teman bukan penerima BPUM dan juga teman-teman memiliki usaha kaki 5 dan cara pendistribusian bantuannya nanti langsung dari TNI atau Polri jadi TNI atau Polri ini langsung datang ke tempat-tempat usaha pedagang kaki 5 dan semoga teman-teman yang punya usaha kaki 5 ini bisa juga langsung didatangi oleh TNI dan Polri untuk menerima bantuan 1,2 juta rupiah ini dan nanti ketika TNI atau Polri itu datang teman-teman tinggal mengisi data-data berupa NIC kemudian jenis usaha dan juga lokasi usaha oke kita lanjut untuk bantuan yang kedua bantuan yang kedua adalah bantuan BPUM 1,2 juta rupiah nah ini berbeda dengan bantuan 1,2 juta rupiah untuk 1 juta pedagang kaki 5 dimana kalau bantuan BPUM 1,2 juta rupiah ini terkhusus bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran di dinas kooperasi tempat tinggal masing-masing mulai dari bulan April sampai bulan Juni kemarin dan juga ada beberapa wilayah yang masih memperpanjang pendaftaran BPUM 1,2 juta rupiah ini yaitu untuk tahap keempat nah apa saja wilayahnya hal tersebut juga sudah kami informasikan di video sebelumnya bagi teman-teman yang belum sempat melakukan pendaftaran bisa juga melakukan pendaftaran cek videonya di video yang sudah kami upload sebelumnya dan untuk link video juga sudah kami cantumkan di deskripsi nah disini bisa kita lihat untuk jadwal pencairan BPUM tahap kedua dan juga ada beberapa wilayah yang mana dia merupakan tahap ketiga untuk 3 juta pelaku usaha mikro dimana sampai akhir Juli itu sudah dicairkan sebanyak 1.500.000 pelaku usaha mikro kemudian di bulan Agustus ini ditargetkan untuk 1 juta pelaku usaha mikro dan nanti dilanjutkan di bulan September untuk 500.000 pelaku usaha mikro dan untuk mencek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima teman-teman bisa cek ya di ifom.bri.co.id ini pencairannya melalui bank BRI ataupun bisa teman-teman cek melalui situs Bampres BPUM.id ini pencairannya melalui bank BMI dan teman-teman selalu ingat ya hati-hati dengan penipuan juga ada pemotongan-pemotongan biaya bantuan karena tidak ada yang namanya pemotongan biaya bantuan saya lanjutkan untuk bantuan yang ketiga bantuan yang ketiga adalah bantuan sosial 200.000 rupiah per bulan nah ini merupakan bantuan tambahan yang diusulkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan yang menerima bantuan ini tentu penerima baru yang bukan penerima bantuan PKH, BST, juga BPNT jadi untuk teman-teman yang belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya termasuk di dalamnya PKH, BST, BPNT maka semoga teman-teman bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah ini sebesar 200.000 rupiah per bulan dan ini juga dicairkan di awal Agustus 2021 sebelum tanggal 17 Agustus nah kita lanjut untuk bantuan yang keempat bantuan yang keempat adalah bantuan ekstra atau tambahan dimana bantuan ini khusus untuk bantuan BPNT atau bantuan kartu sembako dan bantuan ini besarannya adalah 400.000 rupiah nah kenapa BPNT 400.000 rupiah karena ini diakumulasikan untuk bulan Juli dan bulan Agustus dimana pada bulan Juli kemarin BPNT tidak dicairkan dan dicairkan di bulan Agustus ini per bulannya juga sebesar 200.000 rupiah dan dicairkan di bulan Agustus makanya total bantuan yang akan dicairkan untuk BPNT ini adalah sebanyak 400.000 rupiah jadi teman-teman yang merupakan KPM atau keluarga penerima manfaat dari BPNT siap-siap ya untuk menerima bantuan double dari BPNT sebesar 400.000 rupiah dan bagi yang masih penasaran apakah terdaftar sebagai penerima BPNT teman-teman bisa cek ya melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dan kita lanjut kembali untuk bantuan yang kelima dimana bantuan kelima adalah bantuan BLT BPJS Ketenaga Kerjaan atau biasa juga kita sebut dengan bantuan subsidi upah atau gaji dari BPJS Ketenaga Kerjaan atau Kemenaker nah dimana bantuannya sebesar 1 juta rupiah dan dicairkan 500.000 rupiah per bulan untuk bulan Juli dan bulan Agustus dan pencairannya ini kembali lagi ya dicairkan di bulan Agustus maka teman-teman akan mendapatkan transferan bantuan sebanyak 1 juta rupiah yang akan dikirim langsung ke rekening teman-teman namun ada syarat yang mesti teman-teman penuhi agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan ini yang pertama tentu teman-teman merupakan warga negara Indonesia dibuktikan dengan adanya NIC KTP kemudian yang kedua teman-teman punya rekening bank dan teman-teman terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan hingga bulan Juni 2021 dan gaji teman-teman itu kecil dari 3.500.000 rupiah per bulan dan juga teman-teman merupakan pekerja atau buruh yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan level 4 terakhir kita bahas yaitu untuk bantuan yang ke-6 dimana bantuan ke-6 yang dicairkan dan bahkan ini masih akan dibuka pendaftarannya yaitu untuk program Kartu Prakerja nah ini merupakan program bantuan yang sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan sangat ditunggu-tunggu untuk pembukaan pendaftaran Prakerja Gelombang 18 karena sampai sekarang itu masih belum dibuka ya teman-teman kita tunggu aja semoga untuk pembukaannya sebentar lagi akan dibuka oleh sistem Prakerja itu sendiri dan untuk program Kartu Prakerja ini masih ada yang melakukan atau mendapatkan pencairan dana bantuannya baik itu insentif bulanan ataupun insentif survei sebesar 50 ribu rupiah dan untuk teman-teman yang akan melakukan pendaftaran Prakerja Gelombang 18 jangan sampai ketinggalan ya agar teman-teman tidak ketinggalan teman-teman juga bisa ikut bergabung di grup WA kami agar teman-teman selalu mendapatkan update-an terkait tentang program Kartu Prakerja ini karena untuk program Kartu Prakerja itu sendiri sangat besar manfaat yang bisa kita dapatkan selain bisa mendapatkan pelatihan atau dibiayai oleh negara dengan total biaya pelatihan 1 juta rupiah teman-teman juga bisa mendapatkan insentif atau uang bulanan sebanyak 600 ribu rupiah selama 4 bulan dan selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan insentif survei sebesar 50 ribu rupiah untuk 1 kali survei dan dalam Prakerja itu ada 3 kali survei dan kalau kita totalkan dana bantuan yang bisa teman-teman dapatkan dari program Kartu Prakerja ini adalah sebanyak 3.550.000 rupiah dan juga apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa ikut program Kartu Prakerja ini syaratnya sangat sederhana dimana teman-teman tentu wajib harus punya KTP dan minimal usianya adalah 18 tahun tidak ada batas usia maksimal dan kemudian 1 kakak itu boleh daftar 2 orang dan kemudian teman-teman bukan PNS, TNI, Polri juga bukan pegawai BUMN, BUMD dan juga teman-teman tidak lagi terdaftar sebagai peserta didik ataupun mahasiswa atau mahasiswi dan jika teman-teman sudah memenuhi syarat tersebut maka teman-teman bisa ikut program Kartu Prakerja dan selain itu teman-teman juga nanti bisa mendapatkan bonus tambahan dari setiap pelatihan yang teman-teman ikuti dan itu dia untuk rincian 6 bantuan sosial yang dicairkan di awal Agustus 2021 ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap kali update-an berkaitan tentang bantuan sosial, program Kartu Prakerja juga tentang aplikasi penghasil uang saya tutup Assalamualaikum Wr. Wb